Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Mungkin terakhir, petai terakhir rafal order untuk Indonesia tersebut. Memangkan era baru untuk kemampuan penyelamatan pesawat Indonesia. Dengan semua hype tentang penyelamatan ini, terutama di Indonesia, beberapa dari kalian harus tertanya-tanya apa guna penyelamatan ini dapat membawa. Jadi di video hari ini, mari kita melakukan itu. Mari kita cari setiap misil dan bomb yang rafal Indonesia dapat membawa dan mengetahui kemampuan mereka dalam batal. Terima kasih. Varian rafal Indonesia akan berbeda dengan yang memiliki kemampuan penyelamatan dan kemampuan penyelamatan. Selain satu Jihad Auto Cannon dengan 125 rungan, pesawat tersebut memiliki 14 kemampuan penyelamatan eksternal dengan kapasitas 9.500 kg, penyelamatan, tank penyelamatan eksternal, dan sensor lainnya. Mari kita mulai dengan penyelamatan air-to-air, esensi pesawat tersebut. Kapasitas kemampuan penyelamatan rafal adalah tidak lain daripada MBDA Mika. Mika sendiri adalah penyelamatan intersepsi, kombat, dan misil penyelamatan penyelamatan. dari 60 hingga 80 km, menyelamatan 12 kg warhead dengan perjalanan atau penyelamatan penyelamatan penyelamatan. Ada varian 2 Mika dengan sistem penyelamatan yang berbeda. EM, yang berarti elektromagnetik, menggunakan radar aktif. Dan IR, yang berarti infrared, menggunakan penyelamatan 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 penyelamatan. Misil penyelamatan tersebut untuk rafal adalah MBDA METEOR. METEOR adalah misil penyelamatan yang berkembang dengan BVR, untuk memikir sebutomong kemampuan Amerika, Amerika, zumal, Itali, Span, dan Sweden. Ini mempunyai kemampuan tersebut untuk menganggapkan variannya penyelamatan 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 penyelamatan. sebesar lebih dari 150 km, dengan jalan tanpa jalan jalan lebih dari 60 km. Meteor tergantung dengan berdua dengan menggunakan perlindungan dan penggunaan proksimitas, dan sebuah penggunaan eksplosif yang ditetapkan pada perlindungan atau di atas kepentingan optimal untuk memaksimai letalitas. Ini menggunakan penelitian inertial dan link data, juga aktif radar homing. Selain rafal, misil Meteor juga akan diintegrasi dengan KF-21. Jadi, ini adalah alasan lain mengapa Indonesia harus memiliki misil ini. Itu saja untuk kemampuan air-to-air. Sekarang mari kita lihat kemampuan air-to-surface-1. Ketujuan air-to-ground untuk rafal adalah hammer atau munisai modular yang sangat agil. Hammer adalah keluarga air-to-ground precision-guided weapons, memiliki kemampuan air-to-ground precision-guided weapons, memiliki kemampuan air dan kemampuan air-to-ground precision-guided weapons, dari posisi stand-off, di tingkat tingkat tinggi, dan di atas terang. Tiga kemampuan air-to-ground precision-guided weapons berbeda, termasuk 125, 250, 500, dan 1,000 kg. Ia bisa menangkap target lebih dari 70 km dengan akurasi pinpoin. Untuk mencapai ini, senjata dapat dipasangkan dengan tiga kemampuan yang berbeda, kemampuan INS dan GPS, kemampuan INS, GPS, dan kemampuan IR, dan kemampuan INS, GPS, dan kemampuan LASER, tambahkan kit kemampuan air-to-ground. Setelah misi, Rafale akan membutuhkan Storm Shadow atau Scalp E.G. Cruise Missile. Pemampuan ini dipasangkan untuk mencapai kemampuan kemampuan tersebut antara penyelamatan tersebut antara harga tinggi, penyelamatan, atau penyelamatan. Sistem navigasi tersebut membiarkan kemampuan terang kemampuan setelah launch, untuk menghindari penyelamatan. Kemudian ketika mengekalkan target, penyelamatan infraradanya menikmati image target tersebut dengan gambar tersebut untuk memastikan penyelamatan dan kemampuan kolateral minimal. penyelamatan itu sudah diperkenalkan dengan kemampuan ukrainan mengekalkan infrastruktur musuh dan jeneral. Storm Shadow mempunyai penyelamatan 5.1 meter, penyelamatan total 1.300 kilogram menangkap 450 kilogram penyelamatan. Pemampuan turbojet itu membuatnya bisa melakukannya pada MAH 0.95 dan mempunyai lebih banyak 250 kilometer. Sistem navigasi tersebut diberikan oleh INS, GPS, dan navigasi tersebut. Tetapi apa jika targetnya di luar? Kita tidak perlu risau karena Rafale dapat mengekalkan AM-39 XOC. AM-39 adalah versi air versi air anti-sip dengan dengan kemampuan dan kemampuan, kemampuan dan kemampuan, kemampuan dan kemampuan, dan kemampuan yang tinggi. Ini mempunyai kemampuan air untuk mengekalkan dengan kemampuan yang aman. dan kemampuan dan kemampuan yang aktif. Am-39 XOC adalah 4.69 meter long, 350 millimeter di diameter, dan mempunyai 670 kilogram. Dengan kemampuan yang solid, mengekalkan kemampuan, AM-39 dapat mengekalkan di MAH-0.93 mengekalkan sebuah warga mengekalkan 165 kilogram hingga target tersebut hingga 70 kilometer jauh. sebagai sebuah warga maritim, mengekalkan kemampuan ini adalah penting untuk Indonesia. Selain kemampuan ini, Rafale juga dikalkan kemampuan kemampuan, berdua dan tidak seperti Seri Paveway, Mark 81 ke Mark 84 Roket Pots dan kemampuan spesifik yang dipilih oleh operator. Menurutkan bahwa kemampuan, Rafale juga dapat mengekalkan Thales Damocles Targeting Pot, Thales Areos Recon Pot, Tenggara dan Supersonic dan Tenggara Pots Sehingga saya tidak dapat menemukan kemampuan Brimstone ditanggalkan di Rafale. Tapi mengetahui bahwa sistem penyakit Mille STD 1760 tidak akan sulit bagi kami menambahkan misil anti-armor ini di bawahnya. Sekarang mari kita simulasi senerai Rafale tipikal berdasarkan misi tetapi ingat bahwa senerai ini berdasarkan penggunaan saya dari gambar dan juga mengambilkan kemampuan kemampuan tipikal untuk kemampuan air teori, Rafale dapat mengekalkan 12 Mika atau 10 Meteor plus 2 Mika di bawahnya. Namun, jika sebuah tanker tidak ada, pesawat airnya akan terlumat jika tidak dipasangkan dengan tanker dan memasangkan banyak pesawat yang sangat seperti Meteor dalam satu pesawat juga tidak akan menjadi 6 hingga 10 Mika atau kombinasi 2 hingga 4 Meteor dan 6 hingga 8 Mika dengan 2 tanker untuk sebuah terbang dan maritim dengan hammer, storm shadow, XOC, rafal itu memiliki 5 storm shadow, XOC, atau 1000 kg hammer dalam satu hal. Meskipun, senarion yang paling realistis akan menjadi 1 atau 2 storm shadow, atau sampai 3 XOC dengan 2 atau 3 tanker tambahan dengan 6 Mika atau kombinasi 4 Mika dan 2 Meteor hanya untuk selamat jika Anda dapat berkontak dengan pesawat musuh tetapi untuk hammer, sedikit susah untuk mengidentifikasi weight varian hanya dari gambar. Jadi, kesempatan saya akan sampai sampai 3 hammer 500 dan 1000 kg atau 6 yang lebih kecil dengan tanker dan konfigurasi yang sama dengan storm shadow, dan XOC loadout. Dan itu untuk hari ini. Setiap rafal yang rafal itu dapat mencapai. Saya mendengar, sebagian dari rafal yang saya menitikan juga terlibat di kontrak atau berjalan untuk diambil kecepatan. Mari kita lihat bagaimana ini berlaku. Apakah Anda memiliki harga rafal lain yang rafal yang rafal itu harus mendapatkan? Berbagi dengan kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk menonton semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.